Intro Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Presiden Joko Widodo meninjau dan meresmikan bendungan tukul di kawasan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bendungan yang dibangun pada tahun 2015 ini memiliki kapasitas daya tampung 8,7 juta meter kubik air dan diproyeksikan mampu mengairi 600 hektare sawah. Dalam sambutannya Jokowi menyatakan bendungan tukul mampu menyediakan air baku sebanyak 300 liter per detik, mengurangi potensi banjir, dan berpotensi menghasilkan listrik sebesar 0,26 megawatt. Selain itu bendungan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan indeks pertamanan, serta meningkatkan ketahanan pertanian dan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Pacitan. Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu 600. hektare sawah, sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya satu kali, satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija, menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. Kepala Negara menyebutkan selain bendungan tukul, terdapat 65 bendungan di tanah air yang telah diresmikan, diantaranya bendungan roti kolot di NTT, bendungan mila di Nusa Tenggara Barat, dan bendungan gondang di Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, Presiden juga akan meresmikan bendungan sindang helah di Banten. Presiden meminta kepada pemerintah daerah dapat memanfaatkan infrastruktur bendungan dengan sebaik-baiknya, terlebih dapat menghasilkan nilai tambah bagi daerah, dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Saya minta agar pemerintah provinsi, pemerintah kawatan betul-betul memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya, sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, memberikan keuntungan bagi masyarakat, meningkatkan produksi pertanian bagi daerah, dan juga memudahkan penyediaan air bersih bagi daerah.